Namo tasa bhagavato arahato sama sambut hasa. Namo tasa bhagavato arahato sama sambut hasa. Namo tasa bhagavato arahato sama sambut hasa. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Ya. Namo Ramani Bapak Ibu Saudara Saudara Sedama. Sebelum saya memulai acara ini, saya ingin menyampaikan sedikit informasi. Kemarin saya sudah meminta koreksi, tapi masih belum di koreksi. Itu pada Senayaka. Saya cuma Kalimantan Timur, jadi bukan Sulawesi Barat. Tolong nanti di koreksi ya. Ini yang kedua kalinya saya minta. Ya, baik. Kita memulai kisah para Tera. Kali ini saya akan bercerita tentang Tera Kaludai dan Tera Purwela Kasapa. Saya share screen dulu ya. Tera Kaludai ini adalah seorang Tera yang kelahirannya sama dengan kelahiran dari Gunung. Guru kita Sang Buddha. Jadi, beliau sama-sama lahir. Jadi, kita cerita tentang masa lampau dulu. Jadi, cita-cita masa lampau dari Tera Kaludai ini ketika beliau bertemu dengan Buddha Padumutara. Di masa itu, beliau bercita-cita ingin menjadi seorang yang bisa mengajak keluarganya, keluarga dari Sang Buddha untuk memiliki keyakinan kepada Sang Buddha. Jadi, dia ini adalah yang pertama kali nanti ada ceritanya. Nah, singkat cerita, Sang Buddha mengukuhkan cita-citanya setelah dia berdana melakukan mahadana, yaitu berdana tujuh hari kepada Sang Buddha dan para buku. Kemudian, singkat cerita, setelah bercita-cita dan Sang Buddha Padumutara mengukuhkan bahwa dia akan mencapai cerita-citanya di masa Buddha Padumutara. Kemudian, di masa kehidupan pertapaan dalam kehidupan terakhir. Seperti yang saya katakan tadi, Tera Kaludai ini lahir bersamaan dengan Pangeran Sidarta. Jadi, pada saat itu ada delapan hal yang muncul bersamaan dengan kelahiran Pangeran Sidarta. Saya tidak ingat semua, yang saya ingat itu pohon bodi, pohon asadha, pohon bodi, tumbuh, muncul pertama kali bersamaan dengan Pangeran Sidarta, kemudian Kudakan Raka, kemudian Cana, kemudian Kaludai ini, kemudian Ananda, kemudian Yasodara, kemudian Kendi Emas, tempat menyimpan harta itu, muncul. Satu lagi saya lupa, nanti saya koreksi, saya cari lagi. Nah, jadi, Tera Kaludai ini lahir bersamaan dengan Pangeran Sidarta. Dan dia ini anak dari pejabat Keraan, di Kerajaan Wajah Sududana. Nah, karena kelahirannya itu bersamaan, maka beliau menjadi teman main, teman mainnya dari Pangeran Sidarta. Nah, nama, namanya beliau ini sebetulnya bernama Udayi. Diberi nama Udayi. Tapi karena kulitnya hitam, nah, jadi diberi nama depannya ada, kalau hitam itu bahasa palingnya itu Kala. Kalau Kala, kalau Kala digabung sama Udayi menjadi Kaludai. Nah, ini asal nama dari Kaludai ini. Nah, waktu kecil, beliau berteman, teman main dari Pangeran Sidarta. Setelah Pangeran Sidarta meninggalkan istana, dan menjadi Buddha. Nah, para Raja Sududana ini mendengar kisah berita bahwa Sang Buddha telah muncul. Setelah Pangeran Sidarta, anaknya telah menjadi Buddha. Dan Raja Sududana berkeinginan mengundang anaknya untuk ke Kapilawastu. Namun, jadi dia tidak bisa pergi sendiri, jadi dia mengutus putusan untuk meminta Sang Buddha untuk datang ke Kapilawastu. Putusan pertama diberangkatkan, rombongan, ya satu putusan terus ditawal oleh, di sana ditulis seribu pasukan. Sebetulnya banyak yang menemani. Mereka banyak, bilang seribu. Nah, waktu seribu itu, sampai di sana, mereka setelah mendengar kotbah dari Sang Buddha, mereka akhirnya meninggalkan gedumiawian, menjadi biku, dan menjadi arahat. Akhirnya lupa dengan misi dia. Jadi Raja Sududana tunggu-tunggu, kok enggak ada kabar. Kirim lagi satu lagi. Kirim lagi demikian juga. Enggak ada kabar juga. Sampai di sana, jadi biku. Sampai sembilan kali. Sembilan kali. Raja Sududana mengirim putusan. Namun, enggak ada berita. Akhirnya Raja Sududana frustasi juga. Nah, yang ke-10 kali, Raja Sududana teringat Kaludai. Wah, Kaludai ini kan temannya panggilan sejarah. Nah, akhirnya dipanggil Kaludai ini yang juga sebagai pejabat di istana. Nah, Kaludai ini diminta untuk menjemput Sang Buddha, mengundangnya untuk datang ke Kapila Wastu. Kaludai ini mengatakan seperti ini, baik saya akan melakukan tugas saya, tapi izinkan saya untuk menjadi biku. Kalau saya bisa ketemu Sang Buddha, saya bisa jadi biku, mohon izin. Mohon diizinkan oleh Raja. Tapi tugas saya tetap saya laksanakan. Jadi ini misinya. Kaludai ini adalah berangkat bertemu dengan Sang Buddha untuk mengundang Sang Buddha ke Kapila Wastu. Baik, saya izinkan kamu menjadi biku. Nah, benar. Saya sampai di Raja Gaha. Ini Sang Buddha berada di Velwana. Di Velwana, di Raja Gaha. Itu kalau dihitung kira-kira 60 yajana. 60 yajana itu kalikan 16 kilo. Jadi 120. 16 x 6, 120. 1.200 kilometer. Teruk jauh. Beliau sampai di sana juga menjadi biku bersama para pengawalnya. Nah, tapi beliau tidak berani mengundang Sang Buddha lebih dahulu karena situasinya belum memungkinkan. Karena saat itu musim dingin. Jadi, kalau daya tidak berani mengundang. Karena masih belum, situasinya tidak memungkinkan. Dan zaman dulu, kalau Anda pernah ke India, zaman sekarang, di daerah utara, itu dingin sekali kalau sudah musim dingin. Namun, kalau di zaman Sang Buddha, itu bisa muncul salju. Sangin dinginnya itu. Nah, jadi kalau daya ini berpikir, wah perjalanan akan sulit kalau musim dingin seperti ini. Nah, nantilah, belum saatnya. Jadi, kalau daya menunggu. Sampai muncullah musim semi. Musim semi itu setelah musim dingin. Jadi, sekitar bulan Februari sampai Maret. Seperti bulan ini, ini bulan musim semi. Jadi, kalau di sana itu banyak sekali buah-buah yang berbuah pada musim ini. Nah, karena melihat sudah musimnya tepat, Kaludai menghadap Sang Buddha. Dan dia mengucapkan ada 64 syair untuk mengundang Sang Buddha datang ke Kapital Wastu sehubungan dengan musim semi telah tiba. Nah, syairnya itu seperti ini. Salah satu syairnya dari 64 syair itu. Yang teragung di antara para muni, pada periode transisi dari musim dingin ke musim panas ini, cuaca tidak terlalu dingin ataupun terlalu panas. Pada musim panen ini, dan cuaca yang nyaman, makanan tersedia berlimpah, dan tidak ada masalah kelaparan dan kemiskinan. Seluruh permukaan tanah berwarna hijau jambrut, dan hijau dengan rumputan bermuda yang lembut, dan periode yang istimewa ini di akhir musim dingin, dan awal musim panas adalah waktu yang tepat untuk berkunjung ke Kapital Wastu, negeri kelahiranmu. Ini undangan dari Kaludai kepada Sang Buddha untuk datang ke Kapital Wastu. Kemudian Sang Buddha melihat situasi sudah memungkinkan, Sang Buddha mengajak geribuan biku. Di sana dikatakan ada 20 ribu biku. 20 ribu biku, termasuk Bantai Sariputa dan Moghalana. Termasuk Bantai Kasapa, Maha Kasapa. Jadi bantai-bantai yang hebat-hebat juga ikut bersama dengan Sang Buddha ke Kapital Wastu. Karena jarak tempuhnya adalah 60 yajana, jadi setiap sehari itu ditempuh sejauh 1 yajana, jadi 16 kilometer. Jadi kira-kira 2 bulan baru Sang Buddha sampai di Kapital Wastu. Nah, Kaludai ini dengan kemampuan batinnya, dia pergi duluan Kapital Wastu dengan terbang. Terbang, tidak usah naik pesawat ya, terbang ke Kapital Wastu menemui Raja Sudodana. Nah, Raja Sudodana sangat senang karena Kaludai menepati janjinya, dan Kaludai dipersilahkan duduk di singgah sana dari Raja Sudodana. Karena beliau menghormati yang area Kaludai ini. Setelah duduk di sana, beliau memberikan persembahan makanan kepada Bantai Kaludai. Selesai makan, Bantai Kaludai bercerita kepada Raja Sudodana bahwa Sang Buddha dalam perjalanan ke sini. Oleh karena itu, Raja Sudodana berdana makan kepada Sang Buddha dengan menitipkannya kepada Bantai Kaludai. Jadi setiap hari Bantai Kaludai datang ke Kerajaan Sudodana, Raja Sudodana, dan Raja Sudodana menitipkan dana makan kepada Bantai Kaludai untuk diserahkan kepada Sang Buddha. Dan begitulah selama dua bulan berlangsung. Dan Bantai Kaludai ini selama datang ke Kapilawastu, selalu bercerita tentang bagaimana keagungan dari gurunya Sang Buddha. Jadi membuat para anggota kerajaan ini menjadi punya keyakinan kepada Sang Buddha. Karena Bantai Kaludai inilah yang mempromosikan, yang menceritakan tentang Sang Buddha inilah, maka keluarga-keluarga itu merasa senang dengan kedatangan Sang Buddha. Nah ini jadi Bantai Kaludai ini punya jasa di sana untuk menyatukan para keluarga untuk sama-sama menyambut Sang Buddha untuk datang ke Kapilawastu. Nah inilah misi Bantai Kaludai. Nah sampai di sini saya ceritanya, oleh karena itu Sang Buddha memberikan gelar etadaga untuk Bantai Kaludai sebagai Para Biku di antara para Biku siswaku yang mampu membangkitkan keyakinan terhadapku dalam diri para sanak saudaraku. Biku Kaludai adalah yang terbaik. Nah inilah cerita dari Bantai Kaludai. Ini ceritanya tidak panjang, namun yang lebih panjang adalah cerita yang kedua. Maka dari itu saya memberikan nomornya ini, sebetulnya Bantai Kaludai ini nomor terakhir, nomor 32. Sedangkan Bantai Uruwela Kasapa itu yang ke-31, tapi karena ceritanya lebih panjang Bantai Uruwela Kasapa, saya ceritakan di bagian kedua. Nah ini cerita dari Bantai Uruwela Kasapa yang mempunyai banyak pengikut. Jadi Bantai Uruwela Kasapa ini di zaman Buddha Badumutara juga bertekad dengan cara yang sama di depan Buddha Badumutara setelah melakukan mahadana. dan setelah bertekad, sang Buddha mengukuhkan tekadnya, dia akan mencapai apa yang dia cita-citakan pada zaman Buddha pertama. Itu cita-cita masa lampaunya. Kehidupan sebagai adik Buddha Pusa. Beliau ini pada zaman Buddha Pusa. Buddha Pusa itu sembilan kapak sebelumnya. Sembilan puluh dua kapak sebelum Buddha Gautama. Jauh sekali. Beliau ini terlahir sebagai adiknya Buddha Pusa. Jadi adik tiri. Adik tiri dari Buddha Pusa. Nah, adiknya mereka ini tiga bersaudara. Jadi adiknya Buddha Pusa ini ada tiga sebetulnya. Tapi yang paling besar adalah Uruwela Kasapa ini. Nah, kebaikan yang dilakukan pada zaman itu, beliau pernah berdana selama tiga bulan kepada Buddha Pusa dan para Riku. melayani Buddha Pusa dan para Riku. Tidak hanya berdana selama tiga bulan, namun dia juga berlatih mengikuti Sang Buddha selama tiga bulan, selama masa wasa. Jadi mereka juga menggunakan pakaian putih-putih, meninggalkan semua kesenangan indrawi, dan juga sekaligus juga melayani Sang Buddha dan para Riku. Nah, ini jasa masa lampaunya yang dibuat pada masa Buddha Pusa. Kehidupan pertapaan dalam kehidupan terakhir. Nah, singkat cerita, tiga orang tadi, kakak beradik ini di zaman Buddha Pusa, terlahir lagi di zaman Buddha Gautama sebagai saudara, tiga bersaudara. Nah, tiga bersaudara ini bernama, ini sebetulnya namanya ini sesuai dengan nama tempat. Jadi nama keluarganya itu keluarga Kasapa. Kasapa, tapi nama depan Uruwela ini berdasarkan nama tempat di mana mereka berada. Jadi pada saat itu mereka setelah mempelajari Weda, terus mereka berpikir harus meninggalkan gedunia wian, akhirnya mereka pergi menjadi petapa jatila. Jatila itu artinya yang petapa yang menggunakan sorban. Seperti resi modelnya begitu. Kalau zaman sekarang masih ada, di zaman sekarang ini kalau Anda ke India, itu banyak sekali petapa yang pakai sorban. Itu petapa resi. Mereka juga rambutnya itu digelung-gelung, terus dikasih sorban. Uruwela Kasapa ini bersama adik-adiknya, tiga orang, menjadi petapa di hutan dan memiliki murid. Muridnya ini ada, Uruwela Kasapa memiliki 500 murid. Nadi Kasapa yang tinggal di tepian sungai, di belokan sungai, makanya dikatakan Nadi. Nadi itu artinya sungai. Uruwela itu hutan. Nama hutan di mana Sang Buddha juga pernah meniksa diri. Di hutan Uruwela. Ini namanya Uruwela Kasapa. Nadi Kasapa karena tinggal di belokan sungai, diberi nama Nadi Kasapa. Kemudian adiknya yang bernama Gaya Kasapa, karena tinggal di hutan Gaya Sesa. Gaya Sisa. Jadi diberi nama Gaya Kasapa. Tiga bersaudara ini, bersemurid-muridnya adalah pemuja api. Pemuja api ini menganggap api itu punya kekuatan, yaitu punya ada dewanya. Dan pemuja api ini hanya ada di India, di mana mana juga ada, di daerah Mesir, daerah mana. Mereka juga pemuja api. Dan ini sudah menjadi hal yang biasa di zaman itu. Pada saat itu Sang Buddha, kalau Anda ingat riwayat Sang Buddha, setelah Sang Buddha membaharkan dhamma pertama kali di bulan Asada di Taman Rusa Isipatana, kemudian Sang Buddha berwasa selama tiga bulan di sana dan mendidik lima orang biku pancawagia, ditambah dengan Yasa, ditambah dengan teman-temannya Yasa. Jadi ada sekitar 60 orang biku di Taman Rusa Isipatana. Setelah masa wasa, Sang Buddha menugaskan para biku untuk pergi menyebarkan dhamma. Sang Buddha sendiri pergi menuju ke Uruwela ini, hutan Uruwela untuk menemui Uruwela Kasapa. Karena Uruwela Kasapa ini sudah terkenal sebelumnya. Dia sudah terkenal di mana-mana, sehingga Sang Buddha tahu. Dan Sang Buddha melihat bahwa Uruwela Kasapa ini punya potensi untuk mencapai kesucian. Nah, kemudian Sang Buddha di perjalanan itu bertemu dengan 30 orang pangeran yang sedang bersenang-senang. Pangeran ini bersenang-senang dengan para istrinya dan salah satu pangeran itu tidak punya istri, jadi dia menyewa seorang pelacur. Nah, pada saat itu si pelacur ini dengan diam-diam mencuri semua harta benda dari pangeran ini. Nah, pangeran ini karena mereka bersaudara, 30 orang akhirnya mencari pelacur itu kemana-mana di dalam hutan. Bertemulah dengan Sang Buddha. Nah, kemudian dia bertanya kepada Sang Buddha, kok bertapa permisi bisa ada ketemu, ada melihat seorang wanita enggak yang lewat sini? Kemudian Sang Buddha bertanya, apa yang kamu cari? Mencari wanita atau mencari diri sendiri? Lebih baik. Lebih baik mana? Mencari wanita atau mencari diri sendiri? Nah, kemudian mereka menjawab, dia lebih baik cari diri sendiri. Nah, sejak itu Sang Buddha langsung membabarkan dama yang kita kenal dengan Anububikata, yaitu membabarkan dama diawali dengan dana, dana kata, sila kata, saga tentang surga, tentang sila. Nah, setelah sila tentang kat dengan tentang surga, baru dijelaskan tentang jalan. Tentang jalan. Maga kata. Nah, setelah itu baru cerita tentang pelepasan kehidupan duniawi. Nah, sehingga mereka semua 30 ini mencapai kerucian masing-masing, tapi belum ada yang arahat, minimal sota panah. Dan setelah itu Sang Buddha mentabis mereka menjadi piku. Dan setelah menjadi piku, mereka menyebar lagi. Mereka disebut dengan 30 Bada Wajia. Keluarga Wajia, keluarga Bada. Nah, ini sebelum bertemu dengan Uruwela Kasapa. Nah, sampailah Sang Buddha di tempat asramanya. Asrama dari atau tempat pertapaan dari Uruwela Kasapa. Kemudian Sang Buddha bertemu dengan Uruwela Kasapa. Mereka bertukar salam, Sang Buddha minta izin. Saya boleh tidak menginap di sini, di tempat itu. Di sana ada tempat perapian. Karena di sana pemuja api, dia ada namanya prapen. Jadi prapen tempat pemujaan api. Bolehkah saya menginap di sini? Ya, boleh-boleh saja. Karena kita ketahui, karena seseorang yang biasanya dalam satu kelompok, terus ada orang asing datang, mereka merasa tidak nyaman. Merasa sebetulnya kurang welcome. Tapi karena merasa sesama-sesama pertapa, ya diterima saja. Namun karena terpaksa begitu. Jadi dia ini sebetulnya tidak terlalu senang. Nah, Sang Buddha minta untuk nginap di situ. Karena Sang Buddha melihat Uruwela Kasapa ini berpotensi untuk mencapai kesucian. Sayang kalau tidak dimatangkan kehidupan kesuciannya nanti. Jadi Sang Buddha perlu berkorban. Awalnya, Uruwela Kasapa menjawab, ya boleh saja, tapi di situ ada ular naga, raja naga. Saya khawatir, rasanya itu sangat berbahaya buat kamu. Kemudian Sang Buddha minta lagi yang kedua kali. Jawabannya sama. Ketiga kali, jawabannya sama. Keempat kali, tapi dengan ditambahin, Sang Buddha menambah begini. Boleh saya menginap di sini, bagaimana kalau saya bisa menaklukan si raja naga, apakah saya boleh bisa tinggal di sini? Oh, kalau kamu bisa ya silahkan saja. Silahkan saja tinggal sesuka kamu. Nah, akhirnya Sang Buddha diberi izin untuk masuk ke dalam atau menginap di tempat perhatiannya Uruwela Kasapa. Jadi, Sang Buddha ini menggunakan kekuatan batinnya untuk mengalahkan atau menaklukan tiga pertapa ini. Karena Sang Buddha mengetahui bahwa ini adalah potensi yang sangat besar. Sekali tepok, ada seribu orang bisa dapat. Jadi, Sang Buddha perlu berkorban atau bersabar selama kurang lebih tiga bulan untuk bisa menaklukan Uruwela Kasapa. Jadi, hari pertama, kesekian yang pertama adalah pangga. Jadi, pada saat itu Sang Buddha di dalam kamar, duduk, bermeditasi, menunggu ular naga itu datang. Ular naga ini mengetahui ada orang asing masuk, dia menghampiri dan menyemburkan api. Pertama, menyemburkan asap panas dulu. Kemudian, Sang Buddha dengan kekuatan batinnya juga mengeluarkan asap panas. Jadi, tidak bisa mengenai Sang Buddha. kemudian, ular naga ini marah, dia keluarkan semburkan api. Sang Buddha masuk ke dalam jana, Sang Buddha juga mengeluarkan api. Yang lebih besar daripada naga itu. Tapi Sang Buddha tidak mau melukai si naga. Hanya membuat dia takluk saja. Nah, jadi, Uru Weleka Sapa ini melihat dari luar bahwa ada semburan api yang keluar dari rumah itu. Wah, kasihan sekali ini Petapa Gautama ini. Sudah terbakar sama ular ini. Nah, ini omongannya dari Uru Weleka Sapa kalau ada murid-muridnya. Nah, namun, besokan harinya, Sang Buddha keluar dari rapian itu. Wah, kagetlah Uru Weleka Sapa. Loh, Anda, saya melihat kemarin ada api yang menyembur-jembur keluar. Saya pikir Anda sudah dibakar sama ular naga. Tapi, Anda malah selamat. Loh, mana ular naganya? Sang Buddha mengatakan, ada di bol saya. Begitu dibuka bolnya. Wah, ular naganya keluar. Wah, pada lari semua. Kaget. Dia kagetlah Uru Weleka Sapa ini. Dan dia kagum sama Buddha. Namun, dia mengatakan seperti dalam hati. Orang ini memang sakti. Tapi, dia belum arahat. Seperti saya. Yang sudah bisa mengeringkan semua asawa. Nah, dia sombong. Dia merasa dia ini arahat. Jadi, Uru Weleka Sapa ini merasa dia arahat. Jadi, Sang Buddha dianggap sakti saja. Tapi, belum arahat. Kemudian, Sang Buddha di hari yang kedua, di dalam kutinya, kedatangan empat raja dewa catu maha rajita. Pada malam hari, empat raja dewa datang ke tempat Sang Buddha. Kemudian, Uru Weleka Sapa melihat. Ini kok terang sekali ya di kediamannya Sang Buddha ini. Kemudian, seperti ada api unggun. Ada empat api unggun di sana. Nah, ini dewa. Empat raja dewa catu maha rajikanya memberi hormat kepada Sang Buddha. Setelah besok paginya, Uru Weleka Sapa menghampiri Sang Buddha. Kemarin saya ada lihat, ada empat cahaya yang terang sekali. Itu apa ya? Oh, itu adalah empat raja dewa datang ke sini untuk memberi penghormatan kepada saya. Kemudian, Uru Weleka Sapa berpikir lagi, wah, ini orang memang sakti ya. Namun, dia belum arahat seperti saya yang sudah bisa mengeringkan semua asawa. Dia masih sombong. Dia masih menganggap Sang Buddha belum arahat. Ketiga, Sang Buddha kedatangan Saka. Dengan cara yang sama, Uru Weleka Sapa juga bertanya dan Sang Buddha menjawab bahwa beliau kedatangan Saka. Nah, Uru Weleka Sapa Uru Weleka Sapa juga menjawab hal yang sama dalam hatinya. Wah, memang sakti orangnya. Tapi dia belum arahat seperti saya. Yang keempat, Sang Buddha kedatangan Brahma Sampati yang memberi hormat kepada Sang Buddha. Cahayanya lebih terang lagi. Karena seorang Brahma lebih terang lagi. Uru Weleka Sapa bertanya lagi, kemarin cahayanya sangat terang sekali. Siapa yang datang? Oh, saya kedatangan Brahma Sampati. Wih, Brahma aja bisa datang menghormat. Wah, hebat ini orang sakti memang. Tapi dia belum arahat seperti saya. yang kelima, Sang Buddha mengetahui pikiran si Uru Weleka Sapa. Ceritanya seperti ini. Pada saat itu ada festival, festival pemujaan api. Jadi ada perayaan pemujaan api yang besar-besaran. Nah, itu umat-umat datang semua ke tempat pertapaan dari Uru Weleka Sapa. Jadi dari Magada, dari Angga, dari mana-mana umat datang berkumpul untuk mengikuti festival pemujaan api. Nah, Uru Weleka Sapa ini berpikir, wah, kalau nanti umat-umat ini datang, kemudian umat-umat ini ketemu dengan Sang Buddha dan mereka tahu Sang Buddha punya kesaktian, wah, nanti mereka semua akan berpikir kepada Sang Buddha. Wah, pendapatan saya berkurang dong. Perolehan saya bisa berkurang. Wah, nanti saya tidak mau undang Sang Buddha. Nanti kalau Sang Buddha saya undang ke sini orang-orang memberi penghormatan kepada Sang Buddha. Nah, ini muncul sifat macarya, pikir, sifat pikirnya, tidak mau berbagi. Nah, Sang Buddha bisa membaca pikiran dari Uru Weleka Sapa ini. Nah, dengan demikian Sang Buddha tahu diri. Sang Buddha pergi ke tempat lain untuk tidak patah. Sang Buddha pergi ke Sri Lanka. Dikatakan di sana dikitab komentar Sang Buddha pergi ke Sri Lanka. Di mana Sang Buddha mengetahui bahwa Sri Lanka ini akan menjadi tempat berkembangan agama Buddha. Nah, Sang Buddha pindah patah di sana. Kemudian Sang Buddha kembali lagi ke tempat Uru Weleka Sapa. Setelah acara selesai, festival selesai, Uru Weleka Sapa menemui Sang Buddha. dan bertanya saya tadi saya cari Sang Buddha ke mana kok gak kelihatan. Kan ada festival nih. Nah, supaya bahasa-bahasa iya aja kan Uru Weleka Sapa. Kemudian Sang Buddha mengetahui pikiran Uru Weleka Sapa dengan mengatakan seperti ini. Oh, saya tadi pergi cari makan di luar untuk tidak patah di luar. Duh, kenapa gak makan di sini saja? ini ucapan dari Uru Weleka Sapa sebagai bahasa-bahasi. Kemudian Sang Buddha mengatakan begini. Duh, bukankah Anda berpikir bahwa ini umat-umat datang banyak. Nanti kalau misalnya Petapa Gautama ini muncul dan mereka tahu Petapa Gautama ini saktif. Wah, saya bisa berkurang perolehannya. bukankah kamu berpikir begitu? Wah, diamlah Uru Weleka Sapa dan berpikir wah, ini orang sakti bisa baca pikiran saya. Tapi dia belum arahat seperti saya. Dia masih belum mengakui. Kemudian pada hari selanjutnya Sang Buddha saat itu sedang mengambil jubah pangsukula dari mayat. Jadi kalau di zaman Sang Buddha itu mayat itu jadi kubur. Tapi mayat itu ditaruh begitu saja di pihatan. Nah, mayat itu dibungkus kain. Kain kafan lah orang bilang itu. Dibungkus kain, nah, kemudian Sang Buddha mengambil kain itu. Jadi kalau di zaman Sang Buddha para bikku itu dapat jubah itu dari ambil dari mayat. Karena kalau sebuah jubah dari mayat itu diduang. Ibaratnya jubah itu kain itu tidak dipakai. Jadi boleh diambil. Harus baca kalau kita bacanya itu makanya dikatakan pangsukula gata. Jadi untuk mengambil jubah, kain jubah itu harus baca itu supaya dapat tahu ada makhluk yang masih di situ. Begitulah. Nah, ini Sang Buddha mengambil jubah dari mayat. Nah, karena jubahnya dari mayat kan kotor. Belum dicelup. Kan jubahnya putih. Kainnya putih. Kemudian Sang Buddha mencari tempat berpikir. Wah, ini saya harus cari tempat untuk minci. Minci jubahnya. Raja Saka itu mengetahui apa yang Sang Buddha inginkan. Raja Saka menciptakan sebuah kolam. Kolam persegi. Kolam persegi empat untuk Sang Buddha mencuci kain jubahnya. Setelah Sang Buddha mencuci kain jubah, Sang Buddha berpikir, ini saya mau celup terus mau di injak-injak gitu kan. Dari dimana ya ada batu. mengetahui itu Raja Saka juga menciptakan batu datar yang sangat besar untuk Sang Buddha memukul-mukul dan meninjak-injaknya dan sekaligus mencelupnya. Setelah mencelup, Sang Buddha berpikir, ini mau jemur dimana ya? Nah, ada dewa pohon mengetahui keginan Sang Buddha. Dia menurunkan dahannya. Jadi, pohonnya menurun ke bawah dahannya sampai rendah, akhirnya Sang Buddha bisa menjemur kain itu di dahan pohon itu. Nah, setelah semuanya terjadi, biasanya Kuru-Welaka Saka ini datang menemui Sang Buddha untuk mengundang makan. Ayo, Petabagutama saatnya sekarang makan. kemudian dia melihat kok ada kolam di sini, itu kok ada pohon yang sedang rindang membungkuk, kemudian ada batu datar, sebelumnya belum ada ini. Nah, kemudian Sang Buddha mengatakan, oh, tadi saya bikin jubah, ini dibantu oleh Dewa Saka, seperti ini, seperti ini. Kemudian Kuru-Welaka Saka berpikir, wah, ini orang sakti juga ya, tapi dia belum arahat seperti saya. Dia masih sombong. Kemudian yang ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, kesebelas. Ini kisahnya mirip-mirip, jadi jadikan satu. Jadi saat itu Kuru-Welaka Saka mengundang Sang Buddha untuk makan, kemudian Sang Buddha mengatakan, Anda berangkat saja dulu, nanti saya nyusul. Baiklah, saya tunggu di sana ya. Kemudian saya pergi ke ujung Jambu Dipa, mengambil buah jambu di sana. Terus kembali lagi ke tempat Kuru-Welaka Saka dan sampai duluan daripada Uru-Welaka Saka jadi begitu Uru-Welaka Saka sampai di tempat, loh, kok sudah Sang Buddha sudah di sini? Lewat jalan mana? Kok bisa sampai di sini duluan? Maka tadi di belakang. Kan saya duluan jalan. Kenapa Anda bisa sampai di sini duluan? Sang Buddha mengatakan, oh, saya tadi pergi ke ujung Jambu Dipa nih, saya ambil jambu. Anda mau jambu? Oh, enggak, terima kasih. terima kasih. Silahkan aja ambil. Loh, ini jambu Anda ambil dari jambu Dipa terus Anda datang sini lagi? Iya. Wih, dalam hatinya ini orang sakti sekali ya. Tapi dia juga belum arahat seperti saya. Jadi dia mengambil buah jambu, buah mangga, ini buah mirobalan. Mirobalan ini Anda bisa cari di internet apa itu buah mirobalan. Kemudian Sang Buddha mengambil bunga kalpataru di Tawatingsa. Jadi Purwela Kasapa jalan, Sang Buddha pergi ke Tawatingsa ambil bunga kalpataru kembali lagi sudah duluan daripada Purwela Kasapa. ini kayak flashnya. Sampai sudah. Ini kemampuan batin dari Sang Buddha. Ini yang ke-11. Yang ke-12 kekuatan gaib membelah 500 kayu berkeping-keping secara bersamaan. Jadi ceritanya murid-murid dari Ulu Kasapa ini biasanya untuk memuja api dia harus mempersiapkan kayu. Nah mereka tidak mampu membelah kayu. Tidak tahu kenapa. Ini kenapa tidak bisa dibelah kayunya. Ini jangan-jangan perbuatan dari Sang Buddha. Jadi mereka meminta Sang Buddha untuk membelah kayu. Sang Buddha dengan kekuatan batinnya langsung terbelah kayunya. 500 kayu terbelah langsung. Kemudian yang ke-13 dengan kekuatan gaib menyalakan 500 api unggun. Besar untuk menyala bersama berkawar koba. Jadi kisahnya seperti ini. Jadi mereka biasanya itu apa namanya memuja mempunyai keyakinan bahwa kalau mandi di sungai itu bisa menunjukkan pikirannya atau mengurangi kotoran batin batin. Jadi kotoran-kotoran yang mengotori batin itu bisa berkurang. Jadi mereka mandinya itu menyerupkan semua badannya ke dalam air, keluar lagi, masukkan lagi, keluar lagi, masukkan lagi, makin sering begitu, makin bersih kotoran batinnya. pada saat itu udara sangat dingin. Pada saat itu musim dingin. Sudah musim dingin, mandi di air. Dingin sekali. Mereka harus mempersiapkan api untuk mendinginkan tubuh. Tapi tidak bisa nyala. Sang mudah mempersiapkan menyalakan api itu untuk mereka. Kemudian setelah nyala, tidak bisa dimatikan. asam mudah juga dengan sekali dibasan itu mati semua apinya. Kepuatan batin ini pura masih berpikir, wah ini orang sakti, tapi dia belum suci. Ini sudah 14. 15 ini menciptakan 500 tungku penghangat. Ini yang saya ceritakan tadi, mereka juga salah. Jadi yang nomor 13 itu adalah menyalakan api untuk pemujaan, sedangkan nomor 15 adalah menyalakan tungku penghangat untuk mereka menghangatkan tubuhnya setelah mandi tadi, mandi membersihkan, mencelupkan tubuhnya di dalam sungai. Ini yang nomor 15. kemudian yang ke 16, pada saat itu hujan tepat sekali sampai menjadi air bah. Hujannya udrah sekali, air bah. Kemudian Sang Buddha dengan kekuatan batinnya menahan air itu. Tidak membanjiri tempat kediaman Sang Buddha. Jadi airnya berhenti. Kemudian ada debu tebal itu menjadi menutupi Sang Buddha. Sang Buddha meditasi jalan mondar mandir, mondar mandir. Uruwelekasapa ini berpikir, wah ini kasihan ini Pertama Gautama ini akan Buddha pasti dibawa air hanyut dah. Ayo kita datangin tempatnya. Kita cek. Mereka menggunakan perahu karena banjir menggunakan perahu untuk datang ke tempat Sang Buddha ternyata Sang Buddha sedang mondar mandir. Airnya tidak mengenai Sang Buddha. Tempatnya kering. Wah tambah kagum dia. Ini orang fakti. Betul ya. Tapi dia belum suci seperti saya. Ini masih berpikir seperti itu. Tiba saatnya Sang Buddha berpikir sudah sekian lama sudah tiga bulan saya bersabar dan saya melihat ini saatnya untuk meyakinkan Purwela Kasapa untuk bisa melepaskan cara pandang dia bahwa dia itu arahat. Karena dia masih berpikir dia itu arahat. Kemudian Sang Buddha menemui Kasapa. Sang Buddha mengucapkan ini. Oh Kasapa engkau bukan arah hanta dengan asawa yang telah lenyap. Engkau bukan seorang yang telah mencapai arah hanta maga. Engkau bahkan tidak melakukan praktek yang benar untuk mencapai arah hanta maga arah hanta pala. Mendengar itu Purwela Kasapa ini diem. Dia sebetulnya sudah mengagumi Sang Buddha dari awal tapi dia itu masih merasa dia itu arahat. Setelah Sang Buddha mengucapkan ini dia langsung berpikir saya belum latihan apa-apa kenapa saya mengakui sebagai arahat. Menyadari hal itu akhirnya Purwela Kasapa bersujud dihadapan Sang Buddha dan dia minta menjadi biku. Setelah itu Sang Buddha mengucapkan seperti ini Purwela Kasapa Anda punya murid banyak 500 kalau Anda jadi biku Anda harus minta izin dulu sama murid-murid Anda. Oh ya baik kalau gitu saya akan ketemu dengan murid-murid saya dulu. Kemudian Purwela Kasapa menemui murid-muridnya dan meminta izin untuk menjadi biku. Murid-muridnya mengatakan kalau Anda jadi biku kita ngapain? Kalau gitu kita juga jadi biku saja mengikuti Anda. Terserah kalau kamu mau jadi biku juga. Akhirnya 500 ini menjadi biku dan 500 ini membuang semua peralatan sembayangnya pujanya. Jadi murid-murid Kasapa menjadi biku bersama 500 muridnya. Ini ada gambarnya. Jadi mereka membuang semua peralatan sembayang puja apinya itu di sungai Meranjara. langsung peralatan larut ke Nadi Kasapa dan Nadi Kasapa melihat ini kok ada barang-barang sembayangan ini pemujaan. Wah jangan-jangan ada apa ini dengan kakak saya. Akhirnya mereka mendatangi tempat Uruwela Kasapa dan bertemulah dengan Uruwela Kasapa. Kemudian mereka bertanya kenapa Anda bisa jadi biku. Ya karena saya sudah punya keyakinan kepada Sang Buddha. Kalau Anda mau jadi biku juga boleh. Nadi Kasapa mengatakan kalau kakak saya jadi biku masa saya tidak. Saya juga jadi bersama dengan murid-murid yang 300. Jadi menjadi 800. Kemudian yang ketiga adalah Gaya Kasapa juga ikut menjadi biku bersama murid-muridnya yang berjumlah 200. Jadi total murid Sang Buddha selama perjuangan ini menjadi 1000. Jadi Sang Buddha berkorban selama 3 bulan untuk meyakinkan Uruwela Kasapa namun setelah 3 bulan itu langsung dapat 1000 biku. 1000 biku ini kemudian Sang Buddha mentabis mereka semua sebagai ehi biku upasampada ehi biku upasampada itu apa yang di ucapkan ini saya pasang di sini datanglah biku dama telah diajarkan dengan baik olehku berusahalah dengan praktik mulia yang berupa 3 maga untuk mengakhiri lingkaran penderitaan inilah cara bertampis setelah ehi biku upasampada mereka semua otomatis mendapatkan jubah menjadi biku sedangkan ini gambarnya ini masih cukur rambut sendiri tapi sebetulnya aslinya itu mereka tercukur sendiri ehi biku upasampada nah setelah itu Sang Buddha membabarkan Adik Tak Pariyaya Sutta Saat itu mereka bersama-sama seribu biku ini pergi ke Gaya Sisa tempat dari Gaya Kasapa dan disana Sang Buddha membabarkan ini jengguan internet Sang Buddha membabarkan Adik Tak Pariyaya Sutta apa isi Adik Tak Pariyaya Sutta Adik Tak itu artinya membakar membara jadi Sutta tentang terbakar hal yang terbakar kenapa Sang Buddha membabarkan Sutta ini karena disesuaikan dengan seribu orang ini yang punya pandangan pemujaan api jadi api itu yang membakar nah Sang Buddha cocokkan dengan kotbahnya dengan keyakinan mereka dengan kotbah Sang Buddha berjudul Adita Pariyaya Sutta apa isi Adita Pariyaya Sutta Anda bisa baca sebetulnya di buku Parita buku Parita ini halaman kalau terjemahannya halaman 168 singkatnya saya akan jelaskan disini Sang Buddha mengatakan oh para buku semuanya itu terbakar apakah yang terbakar suara saya kedengaran mohon maaf dengar Bante dengar enggak kepotong-potong enggak oh iya sudah saya merasa ada tulisan gangguan ya baik Adita Pariyaya Sutta jadi Sang Buddha membabarkan tentang apa yang terbakar nah Sang Buddha ini salah satu dari contohnya yaitu Sang Buddha mengatakan enam indria enam indria itu apa salah satunya ini sota pendengaran yang pertama caku ya penglihatan kedua pendengaran ketiga adalah apa penciuman ya penciuman yang keempat rasa atau lidah ya kemudian indra apa lagi indra praba kulit kemudian indra pikiran mano nah enam indra ini terbakar jadi disayangkan ini salah satunya adalah pendengaran nah enam indra ini ada lagi karena enam indra pasti ada objeknya objeknya adalah suara kalau pendengaran suara kalau mata adalah objeknya rupa bentuk kalau hidung atau penciuman objeknya adalah bau kemudian kalau lidah rasa objeknya objeknya adalah rasa jadi perasa maka objeknya adalah rasa itu sendiri kemudian kalau lidah apa sentuhan kalau kalau kulit sentuhan nah kemudian diantara misalnya pendengaran ada objek pasti ada kesadaran dari indra pendengaran kalau tidak ada kesadaran tidak ada pendengaran pendengaran suara kemudian kesadaran pendengaran kemudian kontak lewat pendengaran kemudian perasaan yang muncul karena kontak lewat pendengaran baik yang menyenangkan tak menyenangkan atau bukan tak menyenangkan bukan menyenangkan ini semuanya terbakar terbakar oleh apa terbakar oleh api nafsu ragawi ragak gina api kebencian dosak gina api kebodohan mohak gina terbakar oleh kelahiran jati jara marana ketuaan kematian kesedihan rata tangis derita jasmani batin derita batin dan keputus asaan jadi enam pintu indria enam objek kontaknya jadi enam bentuk kesadarannya kemudian enam kontaknya dan enam belas perasaan karena enam ada tiga perasaan itu jadi enam belas perasaan ini semuanya itu terbakar oleh sebelas hal ini kemudian Sang Buddha mengatakan oh para Biku setelah mendengar sabda ini dan telah memahami siswa Arya enggan terhadap pendengaran enggan terhadap suara-suara enggan terhadap kesadaran indria pendengaran enggan terhadap kontak lewat pendengaran enggan terhadap perasaan yang muncul karena kontak lewat pendengaran baik yang menyenangkan tak menyenangkan dan bukan menyenangkan pun bukan tak menyenangkan karena mengetahui itu dia menjadi enggan enggan sudah moh ketika timbul keengganan dibilang ini bindang ia menghindarinya karena menghindarinya pikirannya terbebas saat pikiran terbebas muncul pengetahuan nyana pikiran telah terbebas ia memahami dengan jelas bahwa telah tidak ada lagi tunggal lahir telah telah sanah kehidupan suci telah dikerjakan kewajipan yang telah dikerjakan tiada kewajipan lain lagi untuk pencapaian sang jalan demikianlah sang bagawa membabarkan suta ini ke seribu orang pikku merasa puas dan bersuka cita sewaktu pembabarannya disampaikan oleh sang bagawa batin ke seribu pikku tanpa kemelekatan terbebas dari semua penguruh batin atau asawa jadi setelah pembabaran dhamma ini seribu orang pikku ini mencapai kesucian arahat bersih batinnya nah setelah mencapai kesucian arahat ke seribu orang pikku ini bersama-sama mengikuti sang buddha ke raja gaha karena sang buddha ini telah berjanji kepada raja bibi sara untuk mengunjungi raja bibi sara setelah sang buddha mencapai kesucian jadi sang buddha waktu itu sebelum mencapai kesucian sudah berjanji kepada raja bibi sara memenuhi janjinya sang buddha mengajak seribu orang bikku ini untuk datang ke raja gaha menemui raja bibi sara nah sesampainya di sana itu raja bibi sara mengumpulkan orang-orang untuk sama-sama menemui sang buddha nah karena sang buddha membawa seribu orang bikku dan di sana ada uru vela kasapa sebagai pemimpinnya mereka ini bingung ayah ini melihat ada uru vela kasapa ini yang dihormati semua orang jadi orang-orang di raja gaha itu lebih mengenal uru vela kasapa daripada sang buddha karena uru vela kasapa ini sudah lama perkenalnya di raja gaha nah mengetahui pikiran para umat itu sang buddha memanggil uru vela kasapa dan mengatakan uru vela kasapa umat-umatmu itu kebingungan mana yang harus dihormati tolong kamu yakinkan kepada mereka nah uru vela kasapa kemudian terbang ke udara kemudian menguncarkan pujian aku ini murid sang buddha sang buddha adalah guru saya saya memuji memuja kepada sang buddha menghormat kepada sang buddha nah mengetahui itu umat-umat di sana akhirnya memberi penghormatan kepada sang buddha nah dan uru vela kasapa inilah yang sebetulnya yang punya jasa dimana karena dia sudah mempunyai seribu pengikut jadi ketika menjadi biku saja langsung mempunyai seribu pengikut jadi di velu wana itu yang mengatur semua sistem di di wihara atau di arama velu wana itu itu adalah uru vela kasapa karena dia sudah punya pengalaman untuk memimpin 500 orang dan murid-muridnya lagi yang ditambah dengan saudaranya nadi kasapa dan gaya kasapa hingga ketika menjadi biku dialah yang mengorganisir para biku yang ada di velu wana nah itulah kehebatan dari uru vela kasapa oleh karena itu sang buddha memberikan gelar etadaga kepada uru vela kasapa kera dengan kata-kata etadagang bikwe mama sawakanang bikunang maha parisanang yadidang uru vela kasapa para biku diantara para biku siswaku yang memiliki banyak pengikut uru vela kasapa adalah yang terbaik nah demikianlah kisah dari uru vela kasapa ya demikian setelah kisah ini berakhirlah kisah tentang bante kaludai dan bante uru vela kasapa saya kembalikan kepada ada kembalikan